Intro Untuk diketahui, masyarakat muslim di NTT yang notabene-nya minoritas Dan tinggalnya di daerah pesisir pantai dengan mata pencaharian mereka, nelayan Nah, nelayan-nelayan ini nelayan yang kecil, dengan sampan yang kecil, mesin ketinting kecil Mesin ketinting ya, seperti dari mesin-mesin bensin gitu Yang kekuatannya 6 pk Jadi penghasilan mereka ya paling-paling rata-rata ada yang sehari 20 ribu Kadang juga tidak bisa sampai Jadi, nama saya lihat kadang-kadang mereka berhutang pada rentenir Untuk kepentingan operasi aja itu Nah, kapan dia makmunnya hidup seperti itu Kalau berhutang rentenir belum digunakan sudah ditagi lagi oleh rentenir Untuk membantu masyarakat muslim Nusa Tenggara Timur Kami dari badan wakaf Al-Quran Memiliki proyek wakaf kapal dakwah nelayan NTT Proyek ini sangat bermanfaat bagi nelayan muslim di sana Kapal yang kami buat akan dijadikan sebagai kapal kolekting ikan Yang menampung hasil tangkapan nelayan muslim di Nusa Tenggara Timur Untuk pemasaran tentu sangat luas Dengan kapal itu, nelayan menjadi mampu menjangkau pasar hingga Jakarta Hasilnya akan digunakan untuk pengembangan dakwah Islam Dan pendidikan pesantren di Nusa Tenggara Timur Proyek ini telah berjalan Dan kami sudah melaminasi fiber kapal Dan saat ini sudah dalam tahap pembuatan call story Proyek ini sangat membantu masyarakat muslim di Nusa Tenggara Timur Kapal ini nanti pelayarannya di lewatan Flores Di Flores, di NTT, termasuk Hupang Ya mungkin kita dua lokasi Satu di Kepulauan Selayar Itu sudah ship untuk nelayan kita di sana Kemungkinan mereka sedang menunggu Nah kita punya persiapan ini Nah mungkin hasilnya nanti Masuk di penampung kita ini Pak, di kapal ini Saya gembira Pak kalau memang saya bisa ditunjang dengan ini ya Karena dari pertamanya saya memang setengah mati juga Pak Dengan adanya program-program ini untuk menunjang teman-teman yang lain Memudahkan hasil kita Yang tadi-tadinya hasil kita itu Pak Kalau pulang ya kalau terlambat Pasarnya tertutup, ikannya busuk Jadi dengan harapan ini kita punya kapal penampung Ya nelayan juga senang dengan adanya penampung Supaya hasilnya enggak busuk-busuk lagi Pak Harganya lebih tinggi daripada yang busuk Pak Saya sangat senang sekali bertemu dengan BWA Yang mana BWA semangat untuk membantu mengeluarkan air bersih di Gunung Gedul Yang mana saat itu saya seperti enggak mungkin bekerja sendiri Alhamdulillah proyek BWA sangat bagus sekali untuk membantu Masyarakat Gunung Gedul yang sangat memerlukan Masyarakat sudah sangat menikmati sekali dengan air bersih yang dikerjakan oleh BWA Target kami kapal selesai 10 November 2012 Dan siap diberangkatkan untuk membantu masyarakat muslim di NTT Saya musrifah mengajak kepada masyarakat Bekerja sama dengan BWA dalam proyek kapal dakwah penelayan NTT Inilah tabungan akhirat kita Wakaf Anda akan memotong garis kemiskinan saudara kita di sana Untuk itu Anda harus ikut Terima kasih telah menonton!